Kang, ini cerita Kang di sini, Kang. Dengan Kang, apa, Yanto, tadi malam gimana kejadiannya, Kang? Awalnya... Duduk aja, duduk. Duduk aja, bisa duduk. Awalnya saya kira, Pak saya di dalam, ya. Sekitar pukul? Sekitar jam 8. Jam 8 malam, ya. Iya, jam 8 malam. Nah, saya di dalam, ada yang jatuh. Kedengeran? Kedengeran, keras, ya. Keras? Keras. Udah gitu, saya keluar, pas kelihatan dari dalam itu, kirain itu kaca. Eh, taunya uang bersebaran. Kang, Yanto, ini pas yang punya warung, ya. Yang punya warung ini, ya. Oh, yang punya warung Wian. Nah, jadi pas gitu lagi dalam rumah, Pak saya jadi, ya. Kedengar suara jatuh. Oh, pada jatuh. Pikiran kecelakaan. Oh, kelihatan baca. Setelah itu, kelihatan uang pada jatuh, ya. Berkebaran di mana-mana. Warga datang, pada datang. Ada yang nyapuin. Ada yang mengutip. Nah, setelah itu, seandainya jatuh, si supir juga turun, ambilin. Kernet datang. Kernet datang. Busnya bus Budiman tadi, ya, Pak? Bus Budiman, jurusan Solo. Tasik. Solo Tasik. Jadi, dari arah Tasik menuju Solo. Banyak penumpang. Banyak penumpang, si brek, kasih solusi ke saya. Pak Yanto, tolong ini dikumpulin. Seadanya. Seadanya. Tadi itu, saya inisiatif mengambil karung buat masukin koinnya ke karung. Nah, warga saling ini. Ada yang jatuh ke jalan, ada yang satu ke sisi jalan. Yang ke pinggir jalan. Yang ke tengah jalan disapuin, termasuk saya juga menyapuin. Nyapuin. Yang tengah jalan, yang berceceran tengah jalan disapu. Jalan macet. Jalan macet. Dan si bis berangkat, berangkat kelanjutan. Menyelukkan perjalanan. Karena yang ini yang dikasih wawanan untuk kumpulin uang saya. Nanti percaya gitu ya. Saya pun tahu, bisa maksimal mungkin gimana caranya supaya isi uang tersebut aman. Ya, memang walaupun ada sedikit yang... Ada yang... Ada yang ngambil adalah gitu ya. Jadi ada yang masih utuh dalam kantong. Ada yang udah pecah berceceran gitu ya. Uangnya itu yang kalau yang kecil itu... Yang kantong kecil. Yang kantong kecilnya 250 ribu. Terus yang satu itunya, yang agak besar itu 1 juta 750 ribu. 1 juta 750 ribu. Keseluruhannya itu, uangnya itu yang jatuh itu 70 juta. 70 juta yang ada di bagasi kiri. Di bagasi kiri. Sementara yang di awal yang di bagasi kanan itu 100 juta selamat. Selamat ya. Jadi diduga kunci bagasinya copot. Ya, dikunci bagasinya copot. Pas dibelokkan yang tajam. Terus setelah si supir si kenek kasih... Kasih saya... Solusi untuk menghubungkan uang. Jadi dipercayalah gitu ya. Dia minta nomor telepon saya. Pak Yanto, tolong kumpulin uang seadanya. Pokoknya udah gitu nanti ada yang penghubungi yang punyanya. Selang beberapa menit yang punyanya dari klasik itu penghubungi saya. Halo, ini sama Pak Yanto. Oh iya. Ini yang punyanya. Tolong nanti satu jam saya kesana. Satu jam. Nah, setelah beres... Jadi sampai beres itu ada dari kejadian jam 8, beresnya jam berapa? Sekitar satu jam lah. Satu jam. Ada puluhan orang? Ratusan orang? Ada sekitar... Ada 50-100 lah. 100 orang? Banyak. Oh, banyak di sini. Banyak banget. Ada yang bawa sapu, ada yang bawa ember nggak? Ember nggak? Nggak. Ada yang bawa sapu, serok, ada. Oh, serok. Kardos. Karena kan kalau diambilin, lambat. Oh, lambat. Oh, jadi digusur gitu ya. Diambil satu-satu susah. Jadi semua uang yang selamat dikumpulkan di warung Pak Yanto. Jadi sekitar jam berapa datang yang punya? Satu jam kemudian. Dari tasik itu berjalan satu jam. Orang mana katanya, Pak? Orang mana nama kalau itu yang... Perusahaannya, perusahaannya? Perusahaannya nggak jadi sebutkan perusahaan mana. Cuma kayaknya itu dari jasa... Jasa pengantaran. Jasa pengantaran. Jadi Pak Yanto diamanahkan? Untuk mengumpulkan orang yang datang. Jadi setelah satu jam kemudian, orang datang diserahkan secara resmi? Ya, dilihat sama orang, banyak. Saksikan. Ada berapa kantong yang diserahkan? Secara keseluruhan memang nggak dihitung. Belum hitung? Kalau karung itu ada sekitar lima karung. Lima karung ya? Iya, lima karung. Kalau dihitung kira-kira berapa juta? 70 juta. Enggak yang selamat, Pak? Kalau perkiraan ada yang di bawah 10 juta yang hilang. Oh, jadi ada yang selamat. Jadi 60 juta. Iya. Jadi sekitar 10 juta. Oh, iya. Jadi Kang, setelah itu nggak ada kontak lagi? Gimana? Nggak ada kontak lagi setelah terimakan? Iya. Lalu, kata kontak. Cuma dikasih uang berapa tadi? Dikasih uang nggak meneksi uang 200 juta buat beli lokok. Jadi setelah itu. Ini sering kejadian di sini ya, Pak? Di sini sering. Cuma kecelakaan. Yang jatuhnya uang itu baru sekarang. Kalau yang lain sering. Kecelakaannya. Wajib juga ya. Kalau kecelakaan itu sering. Karena di sini ini apa? Tajam tinggungannya ya, Pak? Selain tajam ya. Belokannya ya waktu itu. Di lingkungan apa ini, Pak? Dusun. Dusun Cisaga Kota. Dusun Cisaga Kota. RT? RT 2, RT 1. Iya. Terus satu. Dusun. Eh, desa? Desa Cisaga. Kecamatan Cisaga. Ini kantong-kantong yang dulu? Tadi malam nih? Ini kantong yang semalam. Bekas uang nih ya. Ini karus bekas ngumpulin. Hah? Oh bekas ngumpulin. Karung. Ini karung buat yang. Ngumpulin. Itu kantongnya lagi, satu lagi. Itu kantong aslinya koinnya ya? Nah, satu gini itu. 1.750.000. Ini 1.750.000 isinya? Iya. Kalau yang 2.500.000 kecil? Yang 2.500.000 isinya yang kecil. Nah, ini yang kecil. 250.000. Kalau ini 1.750.000. Jadi berapa kantongnya gak tauan ya? Ya, makasih. Masih antoh. Iya. Anaknya berapa? Anaknya satu. Satu, ya. Berapa bersaudara? Ini bersaudara. Ini bersaudara. Makasih informasinya.